Sebuah pondok pesantren di Kecamatan Bangsalesari, Kabupaten Cumber, pora-poranda diterjang banjir bandang pada selasa sore. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, banjir bandang untuk kesekian kalinya terjadi menimbulkan kepanikan pengasuh dan santri. Banjir bandang akibat luapan aliran sungai yang berada di belakang pondok pesantren Arosy, Desa Bangsalesari. Sumatan Bangsalesari, Kabupaten Cumber ini terjadi sekitar pukul 4 sore selasa kemarin. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat banjir bandang dengan ketinggian kurang lebih 2 meter datang tiba-tiba dan langsung menggendang akses jalan desa, kemudian masuk ke lingkungan pondok pesantren Arosy maupun puluhan santri langsung berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas loteng. Ada juga yang dievakuasi oleh warga sekitar ke tempat lebih aman. Pada selasa malam, banjir bandang telah surut, namun menyisakan kerusakan dan lumpur pekat di dalam lingkungan pondok. Bahkan dinding bangunan yang berbatasan dengan sungai juga jebol. Sekitar jam 4, jam 4 itu air tiba-tiba datang meluap. Saya termasuk orang yang terjebak di sana itu. Saya pegangan apa itu, tiang sama teman-teman santri putri, 4 orang. Ya, selama itu, selama saya di sana belum jebol, tiba-tiba tembok itu jebol, Pak. Belum, gitu. Sudah, guys. Tidak bisa kemana-mana saya, Pak. Menyelamatkan diri pegangan di tiang itu, guys. Masuk di kawasan komplek? Masuk dengan cepat semua. Pertama dari gerbang sana, Pak. Pertama dari gerbang, Pak. Dari gerbang itu sudah, apa namanya, meluap. Saya calling, Pak. Hubungi anak-anak santri. Ayo, Pak. Menyelamatkan diri, Pak. Ayo, Pak. Ternyata saya sendiri yang terjebak di sana. Personil Badan Penanggulangan Bucana Daerah atau BBBD Kabupaten Jumber mencatat tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang yang menerjang konfes Arrosyid dan hanya mengalami kerugian material saja. Setelah kami melakukan asismen di beberapa titik di Kerajaan B, Desa Bangsal Sari, di Tamatan Sukorambi. Ada beberapa rumah warga yang tergenang air lumpur sampai saat ini. Dan yang kita lakukan pada saat ini yaitu berupaya untuk melakukan pembersihan rumah warga yang masih terendam banjir. Yaitu dengan menggunakan alkon. Ketebalan lumpur kira-kira sampai berapa cm? Ketebalan itu sampai 30 cm, ada yang 50 cm. Banjir bandang akibat luapan aliran sungai saat intensitas curah hujan tinggi di kawasan lereng Gunung Argo Pura ini juga menyisakan lumpur pekat di jalan penghubung antar desa dan mengganggu perjalanan pengendara motor. Dari Bangsal Sari, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.